Agnes Mo urus sendiri perekaman IKTP di Kelurahan, Kedoya Utara. Agnes Mo sudah sangat terkenal, bukan saja di dalam negeri namun hingga ke mancanegara. Meski demikian, Agnes Mo yang baru saja mengeluarkan lagu baru berjudul Get Loose yang berkolaborasi dengan Ciara itu, Tetap Apa Adanya Saat Berurusan Dengan Kantor Pemerintahan. Kali ini, penyanyi dan pencipta lagu Agnes Monica Mulyoto itu atau yang lebih dikenal dengan Agnes Mo mengikuti perekaman kartu tanda penduduk elektronik di Kelurahan, Kedoya Utara, Jakarta Barat. Agnes Mo pada 29 Agustus 2023 datang dengan mengenakan baju jiris lengan panjang merek Balenciaga. Pemilik restoran di kawasan Senopati, Jakarta Selatan ini juga terlihat mengenakan celana pendek saat mengikuti prosedur perekaman IKTP tersebut. Sementara rambutnya yang berwarna pirang diikat rapih ke belakang. Dia, Agnes Mo, datang ke Kelurahan, Kedoya Utara untuk melakukan perekaman KTP elektronik pada pukul 12 siang hingga 12.30 waktu Indonesia Barat. Agnes Mo juga mengucapkan terima kasih kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta terkait layanan perekaman KTP elektronik. Tak hanya itu, Agnes Mo juga mengingatkan kepada masyarakat untuk mengurus layanan perekaman KTP elektronik dengan datang sendiri ke Kelurahan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!